Dr. Ismail WK yang telah mengundang saya untuk bisa sharing bersama ya dengan adek-adek semuanya dan tentunya saya tahu bahwa ini tanggal 28 sama tanggal 29 ya Mas Adi ya iya Bapak oke baik tanggal 30 Pak oh sampai tanggal 30 baik 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 oke baik izinkan saya untuk bisa share screen ya iya Bapak silahkan oke udah bisa ya ini Pak ada kelihatan kelihatan Pak oke terima kasih baik pada malam hari ini saya akan cerita banyak tentang bagaimana memframing ya memframing sebuah proyek penelitian atau memframing sebuah tulisan gitu ya saya Pak Minggunawan saya dari Iaian Kendari barangkali ada-adek semuanya sudah pernah kesana atau belum pernah kesana insyaallah satu saat bisa kesana ya jalan-jalan Kendari selalu isi Benggara ya kemudian saya adalah editor-in-chiefnya jurnal Langkawi jurnal of the association for Arabic and English itu terakhir dari serta 2 baik pertanyaannya mengapa misalnya saya mau ngambil ini ya pertanyaannya framing memframing bagaimana caranya kita memulis sebuah penelitian kemudian kita frame penelitian itu sehingga nanti menjadi penelitian yang akan bagus gitu kalau misalnya logika sederhana begini kalau misalnya kita foto itu kan ada framenya untuk apa frame itu untuk bisa membatasi besar kecilnya foto yang kita akan gunakan gitu sama dengan penelitian ini sama dengan artikel ini kalau misalnya kita bisa mau frame ya artikel itu sudah sampai dimana gitu kan itu nanti gak lari kemana-mana intinya itu baik ini adalah ada 4 hal nanti yang akan kita bahas yang paling pertama adalah bagaimana landasan menulis kita atau prinsip-prinsip dalam kita menulis yang kedua adalah bagaimana cara nulis artikel dengan W6 atau 6Y ya kemudian ada framing project penelitian kemudian kita cerita terakhir tentang bagaimana menafigasi artikel itu dengan database AH gitu kan yang dimaksud dengan AH disini saya tanda anu ya AH itu maksudnya dengan database yang bagus gitu kan yang jos apa ya bukan santui gitu oke prinsip dasar nulis itu ada 5 macam yang paling pertama adalah passion dulu ada deh semuanya kalau misalnya mau nulis itu otomatis kan bisa baca dulu bacanya banyak kemudian nanti akan bisa nulisnya banyak biasanya kalau orang punya tradisi nulis itu biasanya mereka punya tradisi baca yang luar biasa kalau orang nulisnya banyak berarti bacanya juga akan bisa lebih banyak artinya apa kedua hal ini tidak bisa dipisahkan antara baca dan tulis makanya kenapa dalam ajaran agama Islam misalnya disampaikan bahwa ikro gitu kan itu perintah pertama ikro bacalah gitu baca apa yang harus dibaca baca lingkungan baca apapun itu untuk persoalan artikel ini ya kita harus baca sesuai dengan bidang keilmar kita kita harus baca apa yang hendak kita tulis lah sebenarnya makanya disebut dengan harus punya passion yang luar biasa karena kalau misalnya tidak punya passion yang sangat bagus otomatis kita hari ini nulis besoknya enggak satu bulannya lupa satu tahunnya hilang gitu kan atau hanya mungkin malam ini saja karena kalau misalnya karena kita tidak punya passion yang baik yang kedua adalah kita harus sabar dalam melakukan nulis itu kenapa? karena memang nulis ini persoalan yang sangat membosankan bila kita tidak bisa menikmatinya ya kita tahu bahwa kalau misalnya kita bikin sesuatu kan kita harus menikmati gitu kan dan memang harus sabar kita harus luangkan waktu kita ya sekitar 30 menit gitu kan gak usah banyak-banyak 30 menit tapi konsisten tiap hari gitu jadi konsisten terus menerus menerus nah kemudian kalau misalnya sudah semacam itu otomatis kita punya tradisi gitu kan jadi memang yang namanya di sini adalah butuh kesabaran dan memang itu kita lakukan supaya bisa menjadi tradisi buat kita semuanya mengapa misalnya kita harus menulis karena dengan menulis itu ya ada pepatah Yunani yang mengatakan bahwa saya menulis berarti saya ada gitu kawan-kawan semuanya teman-teman semuanya bisa bayangkan satu saat nanti kan kita tidak ada lagi di dunia ini satu saat meninggal misalnya terus apa yang ditinggalkan ide-ide pikiran kita itu yang ditinggalkan sama generasi masa selanjutnya oleh sebab itu mengapa kita harus nulis jadi secara spiritual sebenarnya nulis itu sangat luar biasa yang ketiga butuh mentor ya pastilah kita harus butuh mentor mengapa butuh mentor karena memang kalau misalnya nulis di awal-awal itu biasanya kita pusing apa dan segala macam makanya ya harus paling tidak kita butuh orang yang bisa yang bisa menggait kita yang bisa menunjuk kita jalan oh ini caranya begini caranya dan segala macam nah itulah sebabnya mengapa Pak Profesor Yes Mahir Weke itu mengadakan ini supaya apa supaya paling tidak kawan-kawan semuanya yang paling terbaik itu nanti tulisannya itu nanti bisa dimasukkan ke 100-100 juta nah yang keempat adalah konsultasi yang nama nyulis kalau misalnya tidak konsultasi juga nanti agak-agak repot ya makanya itu yang harus kita punya kalau setelah mentor kita punya kita harus konsultasi terus-terus dan dan berita baiknya Anda kawan-kawan semua yang ada di sini itu bisa apa namanya bisa mencet atau bisa berkomunikasi dengan para penara sumber yang telah mengisi kegiatan ini sehingga kalau ada artikel atau ada tulisan-tulisannya bisa dikonsultasikan kepada mereka saya pikir mereka akan mau kok untuk bisa meluangkan waktu melihat dan bisa memperbaiki apa yang sudah kita tulis selanjutnya yang kelima adalah harus kita nulis dengan orang-orang yang berpengalaman itu ya prinsip yang kedua ketika nulis itu yang pertama adalah kita harus mengikuti template template itu apa template itu kayak semacam wadah jadi kalau misalnya kita bikin apa bikin telur ya atau kita mau bikin apa ya telur ceplok itu kan pasti ada wadahnya jadi ketika misalnya telur masuk di situ otomatis langsung berbentuk ya telur ceplok jadi kita bikin kue pasti ada wadahnya nah wadah-wadah itulah yang disebut dengan template dalam konteks penulisan artikel ilmiah nah kemudian disini kita harus pahami bahwa yang namanya yang namanya nulis itu itu bukan sesuka kita tapi itu ada caranya dan itu ada otoritasnya itu ada sama editor jurnal jadi kita harus serahkan itu sepenuhnya kita harus ikuti sepenuhnya apa maunya editor semacam itu karena kalau misalnya tidak ikut editor kita tidak ikut dari panduan-panduan yang sudah disampaikan oleh editor jurnal itu nanti artikelnya nanti bisa ditolak nah kemudian yang ketiga adalah kita harus fokus pada satu isu apa yang mau dikatakan pada dunia yang jauh di sana misalnya dengan bahasa dengan bahasa dan konsep yang bisa dipahami oleh orang lain jadi kita nulis-nulis itu jangan banyak-banyak fokus aja satu gitu ya sekarang ini kan bisa barangkali ya nanti kita bisa diskusi bersama apa yang kawan-kawan semuanya bisa nulis contoh aja ya sekarang ini kan pembelajarannya online semua lewat zoom nah bagaimana sebenarnya persepsi mahasiswa itu ketika apa kita belajar lewat zoom apakah zoomnya apakah teknologinya itu yang meningkatkan kemampuan atau yang bisa meningkatkan kecerdasan daripada anak-anak kita atau mahasiswa itu ataukah cara dosen menyampaikan materi ataukah penggunaan fitur-fitur yang ada di zoom itu itu bisa dibahas ada banyak hal sebenarnya di masa pandemi ini yang kita bisa lakukan ya terutama ya penelitian-penelitian yang yang berbau teknologi selanjutnya adalah tulisan itu yang memang harus berbasis data bukan pada cerita kadang-kadang kita kan hanya nulis-nulis berbasis cerita saja bukan data gitu kan makanya yuh asal cerita gitu ya itu bukan artikel jurnal perlu diketahui bahwa yang namanya jurnal itu kan dulunya yang disebut dengan apa namanya tulisan harian tulisan harian yang ditulis kemudian dikontrol dalam sebuah ranah akademik kemudian yang dikontrol dalam sebuah organisasi akademik sehingga memunculkan itu dan selalunya yang namanya yang namanya jurnal itu itu sudah pasti ya informasi-informasi baru yang ada di dalamnya selanjutnya adalah prinsip yang terakhir adalah bagaimana kita nulis apa yang belum ditulis oleh orang lain jadi sangat sederhana sebenarnya jadi kita kita ya nulis apa yang belum ditulis oleh orang lain bagaimana caranya nanti kita akan diskusikan bersama oke ini satu ya cara pertama untuk bisa nulis pola satu adalah W6 W6 itu apa maksudnya ketika misalnya kita sebuah nulis menulis sebuah tulisan yang harus kita tuliskan yang paling pertama adalah bagan semacam ini ya kenapa demikian karena dengan bagan semacam ini kita bisa tahu logika penelitian logika atau alur tulisan yang mau kita tulis contoh ya mengapa isu itu ditulis ya kalau misalnya kita cerita tentang bagaimana persepsi mahasiswa tentang penggunaan Zoom ya kemudian dan nanti dikaitkan dengan persoalan apakah misalnya Zoom nanti itu bisa membuat orang lebih cerdas atau tidak itu isunya dulu mengapa why mengapa hal itu dilakukan ya atau barangkali kalau misalnya cerita tentang penggunaan jilbab jilbab jilbob jilbob ya itu yang untuk anak-anak sekarang ini mengapa itu ditulis gitu kan kenapa itu ditulis isu itu kenapa sejauh mana kita itu nah terus yang kedua adalah bagannya setelah misalnya kita tahu oh ini saya nulis ini karena ini bla 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 semacam yang kedua adalah sejauh mana isu itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya ya jadi ini nanti literature review ini atau isu-isu yang sudah dilakukan oleh perniti sebelumnya sebelumnya itu itu nanti bisa diketahui melalui apa literature review atau nanti kita akan belajar di bagian rekreksi jadi dua hal sudah dua ya why why yang pertama adalah isunya kenapa isu itu ditulis why yang kedua kalau misalnya memang satu hal yang mau kita tulis terus apakah memang itu belum ditulis oleh orang lain ya why kenapa yang ketiga adalah how bagaimana pesan itu kita tuliskan jadi bagaimana caranya kita nulis itu itu kan apakah misalnya nanti menggunakan observasi apakah menggunakan dokumen apakah nanti menggunakan cara oke bagian yang keempat adalah what apa isi dari pesan yang kita sampaikan ya selanjutnya adalah setelah what selanjutnya adalah why lagi mengapa isinya seperti itu mengapa pesan yang kita sampaikan seperti apa adanya why selanjutnya yang selanjutnya yang terakhir adalah so now what pesan barunya apa yang kita nulis jadi framing ini yang memang harus kita isi di awal awal ketika mau nulis jawaban jawaban ini nanti akan bisa membuat kita mengantarkan kita bisa memahami alur sebuah tulisan dan bisa mengantarkan kita tulis sebuah artikel dan itu akan memudahkan karena kalau misalnya tidak begini tidak bikin semacam ini itu akan menyulitkan kita kita hanya bisa mengawang-awang dan tidak tahu nanti mau tulis apa kalau misalnya tidak semacam ini ada pola yang kedua itu nanti ada pola yang kedua yang itu ada di crashville ya 2012 framing the research project apa yang harus kita tulis ini topiknya apa gitu kan apa yang kita mau tulis ya isunya semacam apa contoh kalau misalnya kita cerita tentang representasi gender representasi gender dalam buku teks itu contoh ya itu topiknya secara umum terus masalahnya apa ya oh persoalan representasi gender dalam buku teks itu khususnya buku teks bahasa Arab misalnya itu masih jarang dilakukan itu persoalannya terus bisa kita bedakan antara research problem dengan research question ini sangat luar biasa beda kalau misalnya research problem itu ceritanya tentang sejauh mana isu-isu itu sudah dilakukan kalau misalnya rumusan masalah itu masalahnya apa gitu kan masalah-masalah yang mau disampaikan apa gitu nah kemudian setelah itu nanti tujuannya apa jadi sebelum nulis empat hal ini yang harus kita mantapkan dulu empat hal ini kalau misalnya kita tidak tahu empat hal ini apa yang mau ditulis masalahnya apa tujuannya apa rumusan masalahnya apa itu nanti akan membuat kita pusing jadi sebelum nulis mau menulis skripsi mau menulis tesis atau apapun itu mau artikel ini kita jelaskan dulu ya topiknya apa dan segala macam oke sebagai contoh misalnya kita mau nulis tentang assessment evaluasi ya kompetensi komunikasi interculture itu topiknya nah kalau misalnya memang topiknya semacam itu masalahnya apa oh masalahnya gini saya mau nulis ini sebagai respon terhadap terbatasnya persoalan pengajaran bahasa yang komunikatif begitu oke kemudian yang kedua adalah saya nulis ini alasannya research problem ya alasannya adalah bagaimana ICC atau intercultural communicative kompetensi ini masuk dalam pendidikan bahasa inggris jadi kompetensi komunikasi antar bahasa intercultural itu masuk dalam pendidikan bahasa itu itu persoalannya itu research problemnya dengan research problem ini nanti kita bisa kita bisa rumuskan tujuannya oh tujuannya ini adalah ini saya mau menginvestigasi bagaimana apa namanya pengalaman pengalaman dengan tingkat keyakinan misalnya apa guru-guru bahasa inggris yang ada di China yang yang ada kaitannya dengan evaluasi ICC dalam pendidikan bahasa inggris ketujuan sehingga dengan demikian dengan tujuan itu kita bisa melakukan pertanyaan pertanyaan penelitian apa yang kita tanyakan yang kita tanyakan di sini adalah pengalamannya semacam apa terus yang kedua kalau cerita tentang pilih itu cerita tentang pandangan view bagaimana bagaimana misalnya guru-guru yang ada di China guru-guru ada bahasa inggris yang ada di China itu mengakaluasi ICC dalam bidang penelitian jadi semacam itu jadi kita harus meng-crank dulu oke terus bagaimana caranya untuk bisa mengetahui terbatas sesuatu itu terbatas caranya bagaimana caranya dengan menggunakan literaturitas yang luar biasa bagus makanya saya bilang di sini di awal-awal saya sampaikan bahwa kita harus punya referensi yang A-H gitu kan yang A-H gitu yang top A yang top itu apa ini ada beberapa yang top yang kita bisa gunakan Taylor and Frenchies misalnya ini ada 4 juta ini bisa dilihat ada 4 juta 434 ribu artikel di situ itu ada sesatu dunia dan memang terbaik di dunia jadi kawan-kawan semuanya hanya saja memang jika kita menggunakan kata kunci di sini itu harus menggunakan bahasa inggris tidak bisa menggunakan bahasa inggris selanjutnya ini contoh contoh kalau misalnya kita nyari tentang pendidikan islam misalnya ini kita tulis tentang pendidikan islam oke nah itu nanti akan muncul tuh ada 9.955 artikel yang cerita tentang pendidikan islam anda bayangin aja ada 9 ribuan jadi tinggal tinggal baca aja gitu kan ini pendidikan islam di Indonesia ini kata kuncinya nah ternyata ada 9.955 artikel itu yang berkaitan dengan pendidikan islam tinggal dibaca saja contoh ini ya tahun 2012 pendidikan islam dan ekstremisme pemuda di Indonesia ada banyak sekali nanti kita bisa buka nah ini kita bisa juga gunakan sains daerah atau DL Sifat kemudian di ini contoh ya pendidikan islam di Indonesia ternyata di sains daerah kita akan temukan ada 3.221 artikel yang bicara tentang pendidikan islam ini kan ini sebagai contoh does education secularize the islamic population dan lain-lain sebagainya nanti adik-adik semuanya kawan-kawan semuanya itu bisa mencari di sains direct dan database yang ini yang bagus ini yang sangat di istilahnya data 7 database terbaik di dunia dan itu yang bisa kita gunakan oke kemudian ada sage ini sage publishing ada willy online library kemudian ada springer itu bisa kita gunakan semua dan masing-masing karena data penerbuk-penerbuk begini ini kan punya masing-masing punya jurang yang top-top di dunia jadi itu kita bisa manfaatkan selanjutnya ada oxford universitas ada oxford ada emerald ada cambridge bagusnya ada ini juga DOAJ DOAJ ini pengindeks yang dia apa ya dia menampu artikel-artikel yang bagus-bagus tapi memang skalanya menengah ini ada contoh kalau kita cerita tentang pendidikan islam di indonesia DOAJ ini database ini bisa menyiapkan 5514 jadi kawan-kawan semuanya sebenarnya sudah bisa anul lah bisa nyari sendiri-sendiri dengan data database semacam ini kemudian bisa dilihat oh satu lagi ketika nulis itu lebih baik kita punya prinsip ATM ya prinsip ATM itu apa kira-kira kita tadi kan sudah banyak referensi-referensi yang kita bisa ambil dari beberapa gai penerbi dengan database yang lain-lain itu nanti bisa bisa di ATM ATM itu yang jelas apa ambil AA itu ambil pertama kemudian yang kedua adalah kita tiru apa yang ada di situ yang ketiga adalah M M itu modifikasi jadi ya mirip-mirip gitu kan jadi kita bisa ngambil di sana kemudian nanti kita bisa jadikan ATM ya jadi ATM itu bagus dalam sebuah dalam nulis artikel itu kenapa? karena dengan ATM itu itu bisa mengarahkan kita untuk bisa nulis yang sama otomatis pasti beda ya kalau ATM itu bukan berarti kita ambil tiru kemudian ciplak plus plus itu 100% itu plagiasi tingkat tinggi dan itu tidak boleh tidak diperkenalkan dalam sebuah penulisan karyalnya dan berita buruknya adalah ketika kita memplagiasi melakukan plagiasi entah itu artikel itu entah itu tes skripsi itu tes itu nanti nanti ada hukuman pidananya bahkan ada banyak cerita kasus tentang orang yang plagiasi orang yang sudah guru besar tiba-tiba itu dicaput guru besarnya gara-gara apa? gara-gara persoalan publikasi orang yang jadi rektor tiba-tiba turun jadi tampuk kepemimpinannya sebagai rektor itu gara-gara plagiat jadi semacam itu dan yang terakhir ini gogol scroll google scroll ini paling terakhir paling terakhir karena emang dia paling mudah kawan-kawan semuanya kalau misalnya emang nanti buka google scroll itu itu sangat luar biasa banyak juga artikel yang bisa kita dapat dapatkan di sana bisa jadi kalau artikel yang kita tulis di mesin itu pakai bahasa Indonesia nanti munculnya bahasa Indonesia kalau misalnya bahasa Arab nanti munculnya bahasa Arab itu artikel-artikelnya pakai bahasa Inggris apapun itu itu kalau cari di google scroll insyaallah bisa menjelaskan semuanya oke saya pikir demikian dulu nanti kita bisa diskusi banyak tentang bagaimana caranya nulis yang paling tidak adalah tadi kita memframing ya kita membuat framing itu untuk bisa menentukan bahwa oh artikel yang saya mau buat itu semacam ini oh saya harus semacam ini dibantu dengan dibantu dengan penerbit-penerbit yang bagus-bagus tadi yang sudah disampaikan sebelumnya oke barangkali cukup sekian terima kasih saya kembalikan kepada moderator untuk kita bisa diskusikan bersama terima kasih baik terima kasih kepada Pak Fafni baik mohon maaf sebelumnya saya menggantikan moderator sebelumnya karena moderator sebelumnya mengalami kendala teknis baik Aina ya Aina 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 Anfi luar biasa sekali nih Pak materi Bapak sangat bermanfaat bagi kita para pegiat apa ya pegiat karya tulis ilmiah selanjutnya bagi para peserta yang ingin bertanya dipersilahkan kepada IIS Elsa dipersilahkan karena telah menunjuk tangan terima kasih moderator terima kasih juga kepada Bapak materi pemaparan yang luar biasa gitu Pak izin bertanya yang pertama itu tentang penelitian kualitatif nah ya Pak sebelumnya itu saya backgroundnya itu pendidikan non formal begitu Pak jadi penelitiannya itu lebih kepada sosum nah jadi kata Bapak kan tadi itu kalau penelitian lebih kepada banyak-banyak data bukan cerita nah kalau penelitian kualitatif itu datanya seperti apa lebih tepatnya seperti itu Pak kemudian yang kedua menurut Bapak sejauh apa sih pengaruh dari multidisiplin ilmu begitu Pak karena banyak-banyak dosen yang bilang bahwa kalau kita melakukan penelitian itu alangkah lebih baiknya dari berbagai disiplin ilmu begitu Pak oke mungkin itu saja terima kasih Bapak terima kasih juga moderator dikembalikan baik terima kasih kepada Kak Iis nah kepada Bapak mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Pak oke oke gini dalam melakukan sebuah penelitian itu Iis ya Iis ya tadi ya Iis Elfa Shafmaini Iis dari mana Iis? dari Universitas Negeri Padang Bapak alumnus oh alumnus sekarang lagi S2 masih persiapan salah satu skololistik begitu Pak mohon doanya Pak amin amin LPDPS bencana Pak amin Pak saya sengaja interaktif begini biar Anda tidak bosan ya karena biasanya kalau kita formal formal banget begitu aduh apalagi yang tidak ada siang sudah sudah tidak tampil wajahnya aduh sudah pergi itu semuanya makanya saya lebih suka yang non-formal oke baik cerita tentang penelitian kualitatif penelitian kualitatif itu persoalan jenisnya saja dan desainnya itu banyak cara ngambil datanya gimana itu desainnya ada banyak sekali desainnya itu salah satunya ya itu ada status di kasus ada narrative inquiry ada etnografi ada fenomenologi baik saya saya jelaskan salah satunya saja tentang narrative inquiry narrative inquiry itu kan cerita doang jadi dia hanya bercerita saja jadi ada sebuah jurnal itu cerita tentang apa itu penelitian kualitatif ya penelitian kualitatif kan itu identik dengan ini identik dengan penelitian yang dia sifatnya mendeskripsikan sesuatu berbasis desain atau kalau misalnya kita mau mudahnya gitu ya mau mudahnya begitu itu tidak pakai hitung-hitungan lah itu kan itu paling mudah sekali tapi sebenarnya kan ada banyak apa ada banyak hal yang bisa membedakan antara keduanya kalau kuantitatif itu bisa generalisasi kalau kuantitatif itu generalisasi kemudian kalau kualitatif itu studi kasus itu ada banyak perbedaannya tapi saya mau jelaskan saja bagaimana data penelitian jadi IIS cuma cerita doang kalau misalnya IIS cerita tentang bagaimana persepsi IIS tentang apa tentang penggunaan zoom efektivitasnya penggunaan zoom itu pada masa pandemi ini dalam kuliah online itu bisa jadi datanya diambil dengan bagaimana diambil dengan telepon temennya kemudian wawancara kemudian ditanya-tanya ya gimana pendapatmu tentang itu penggunaan zoom itu nanti dia akan cerita alah itu zoom biasa kadang-kadang kalau misalnya dosennya itu ngoce sana-sini saya juga matikan videonya sudah saya pergi makan saya pergi kemana lagi gitu kan jadi nanti dia cerita wah gak efektif itu zoomnya itu dosennya itu apa cerita udah cerita banyak gitu nah tiba-tiba mahasiswanya gak ada karena apa karena tadi gak ada videonya videonya gak muncul gak ada orangnya pergi makan atau pergi ngapain gitu kan pergi minum pergi apa gitu itu jadi hanya cerita hari-hari gitu dan itu nanti bisa dilacak di anu jadi kalau misalnya mau nulis IIS saya sarankan untuk bisa cari artikel dalam database database yang paling bagus itu eh penerbit-penerbit bagus itu untuk bisa apa untuk bisa di ATM ini saya coba carikan contoh kalau misalnya di di Taylor & Francis saya coba carikan saya bukakan dulu ini anunya dan ini apa bisa dilihat ya bagaimana pembelajaran online itu di masa covid itu ada banyak, ada seribu ada banyak ya, ada banyak artikel yang bicara tentang itu bayangin aja, sudah ada 1.385 artikel itu online learning in covid-19 jadi ada banyak sekali tinggal kita ATM saja jadi caranya gitu kalau misalnya memang mau lebih mudahnya itu ada beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan sebenarnya tapi kalau dengan data pengindeks begini sudah oke juga google, google schooler nah ini contoh tinggal dianu aja iis, iis mau cari apa google schooler itu yang kita gunakan itu pilihan terakhir ya iis ya yang paling bagus adalah yang tadi yang taylor and frenchies ada sage, ada willy ada elsiever dan lain-lain tinggal tadi, iis pendidikan non-formal iya, pendidikan non-formal apa, apanya iis cerita kalau misalnya cerita tentang pendidikan non-formal itu mau meneritkan apa rencananya gini pak masih berhubungan dengan covid sih pak kan kita bisa mau meneliti tentang bagaimana tanggapan atau peran orang tua dalam membelajarkan anak misalnya itu SD atau paut begitu pak nah itu kan butuh tenaga ekstra ya bagi orang tua begitu pak apalagi kalau orang tuanya itu kalau yang nggak nggak memiliki pendidikan yang lebih begitu pak baik ini iis bisa lihat pendidikan formal yang hubungannya dengan covid itu ada berapa ini ada ada 300 4 artikel iis ini nih 3, 4, 4 bayangin aja iis bisa baca 100 20 lah 20 20 nanti disini nanti dilihat ya ini saya mau sampaikan bahwa ketika misalnya kita membaca di Google Scholar ini itu bisa dibedakan antara jurnal dengan lainnya sebaiknya kalau misalnya anda tulis anda pakai jurnal ini ada jurnal ya jurnal gitu kan ini kita pakai makna persiandu sebagai sarana pembelajaran non formal di masa pandemi apa maknanya 1, 2, 3, 4 itu hasilnya nah terus yang kedua ini jurnal dari selain UPWR strategi orang tua dalam mengajar dan meneliti anak dalam pembelajaran at the home at home masa pandemi covid-19 bagaimana strategi orang tua dalam mengajar atau meneliti anak-anaknya itu di jurnal juga nah ini ini conference bedanya jurnal dengan conference apa conference itu gini conference itu adalah sebuah apa sebuah aktivitas yang di adakan yang diadakan oleh sekelompok akademisi dan mengundang para pembicara dan kemudian nanti hasil daripada conference itu disana di conference kan ada banyak tuh ada pembicara utama ada pembicara tamu kemudian nanti ada paralel pembicara-pembicara paralel itu biasanya mereka nulis juga ketika nulis hasil dari tulisannya itu dimasukkan ke dalam conference makanya dibilang conference disini oke jadi itu beda conference itu biasanya tingkat reviewnya kurang review itu tingkat tingkat diseleksi tingkat tingkat apa ya di review itu tingkat di cari bagaimana kelebihan dan kekurangan itu kurang tapi kalau di jurnal kelebihan dan kelemahan itu nanti akan disampaikan oke ini ada ya elaborasi bimbingan dan counseling pada ini ini tinggal di download saja ya kan nah kemudian kalau yang kayak gini ini jurnal obsesi pengadilan covid-19 pada anak usia prasekolah itu anak prasekolah kalau ini ada banyak ya ini understanding Muhammadiyah's rule in non-formal institution as an Islamic movement investing the covid-19 itu nggak ada hubungannya mungkin sama si nanti istri aja atau mungkin pendekatan karakter tumbuh selama pandemi kira-kira apa aja itu tapi sayangnya ini books google books jadi kalau misalnya di sini ada tulisannya books berarti itu buku bukan artikel jurnal ya jadi beda kalau misalnya dia buku dia buku jurnal kemudian nanti dia konferensi itu beda nah selanjutnya ini ada lagi repository repository kalau misalnya ada semacam ini ada tulisan repository repository ubaya itu biasanya adalah apa itu bukan artikel jurnal bukan jurnal jadi dia biasanya skripsi atau barangkali dia tesis ya itu nah selanjutnya ada ada banyak sih ini jadi nanti kita bisa lihat-lihat ya bagaimana bagaimana hubungannya peningkatan formal itu kemudian yang yang berkaitan dengan covid-19 ini covid-19 dalam meragang tinjauan perspektif nanti tinggal dibaca saja dan saya yakin itu ada 344 artikel itu tinggal kita baca kita seleksi mana yang kita mau tulis kemudian nanti kita sesuaikan yang tadi saya sampaikan adalah ini bisa di ATM bisa ya contoh disini bilang pendidikan karakter pada pembelajaran daring kita bisa bilang pendidikan non formal pada pembelajaran daring diganti doang apa yang diganti objek formalnya yang diganti pendekatannya yang diganti apa lagi ini implementasi pendidikan islam ini pendidikan orang tua terhadap anak dalam menyikapi pendidikan orang tua terhadap anak dalam menyikapi pandemi covid-19 atau ini persepsi guru tentang social distancing pada pendidikan AUD era new normal itu persepsi guru nanti kalau misalnya si IIS bisa nulis nanti persepsi mahasiswa itu kan bagaimana pandangan guru tentang social distancing nah sekarang bagaimana pandangan mahasiswa tentang social distancing itu tinggal diubah-ubahnya aja jadi itu namanya ATM tapi kalau ATM disini mana ada duitnya IIS ya nggak ada artikelnya gitu ya oke barangkali gitu ya apalagi kira-kira yang kedua penelitian dari ilmu gitu ya oke jadi gini semakin ketika misalnya kita neliti sesuatu otomatis isu-isu global isu-isu yang bersifat makro itu biasanya ditinjau dari berbagai macam perspektif ya isu-isu makro contoh climate change perubahan iklim perubahan iklim itu bisa dilihat dari perspektif atau apa saja makanya disitu ada gabungan beberapa ilmu ilmu agama bisa masuk sosial humaniora bisa masuk sains bisa masuk begitu jadi kalau misalnya gabungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya itu pada hal-hal yang lebih makro hal-hal yang besar seperti COVID-19 ini COVID-19 ini kan kesehatan teritanya tapi kalau misalnya orang meninggal pada masa COVID gimana solatnya gimana dikuburkannya bagaimana itu kan agama islam kan ngatur-ngatur itu makanya keluar fatwa MUI bahwa tentang bagaimana pengurusan jenazah ketika masa COVID yaitu pendekatannya beda-beda jadi persoalan COVID ini bisa ditinggalkan dari segi kesehatan yang pertama yang kedua sosial humaniora ya tadi sosial distancingnya bagaimana orang yang sering-sering ngumpul tiba-tiba tidak bisa ngumpul terus yang kita dulu tatap buka sekarang tatap buka lewat zoom ya sama-sama tatap buka hanya persoalannya kan persoalan beda aja kan berbeda sarana gitu kan oke terus jadi pada intinya adalah semua hal yang bersifat makro itu biasanya ditinjau dari berbagai macam perspektif bisa perspektif agama bisa perspektif sains bisa juga perspektif sosial humaniora oke guys ya gitu ya terima kasih banyak pak oke terima kasih wah luar biasa sekali ya pak penjelasan dari bapak sangat jelas sekali saya pun memahaminya dengan jelas baik pak kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kepada Hanifah Zahra dipersilahkan baik terima kasih moderator kesempatannya terima kasih buat pak fahmi atas ilmunya yang ingin saya tanyakan seberapa penting sih pak mempublikasikan jurnal atau artikel di publikasi yang terakreditasi dan bagaimana sih eh dan apa saja pertimbangan-pertimbangan ketika penyeleksian jurnal di publikasi yang terakreditasi gitu pak dan ini apakah mungkin mahasiswa S1 itu tuh bisa kayak publikasi kayak gitu pak dan biasanya membutuhkan waktu yang lama atau enggak sih pak terima kasih pak terima kasih pak sebentar ya itu moderator itu ada berapa pertanyaan tiga atau empat tadi kita pilih tiga tercepat pak maksud saya pertanyaan Hanifah tadi itu kan satu kali jalan tuh itu ada tiga kan iya betul pak bisa diulang gak Aina apakah mahasiswa mungkin mempublikasi oke satu terus apakah kita bisa mempublikasikan pada S1 apakah menurut S1 bisa mempublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi pak itu baru satu ya terus yang dua pak nah yang kedua saya lupa pak boleh dipersilahkan lagi kepada Harifah Zahrah iya pak yang pertama tadi seberapa penting sih kita seberapa penting mempublikasikan jurnal itu di publikasi terakreditasi gitu dan pertimbangannya apa aja dalam menyeleksi jurnal-jurnal untuk dipublikasikan di yang terakreditasi itu pak seberapa penting publikasi pentingnya apa pentingnya bagaimana ya dia pertimbangannya ini satu oke ini ada tiga pertanyaan satu kali baik maaf saya mau share sebentar ya baik pak dipersilahkan iya sebentar ya saya cari dulu oke saya jawab ini dulu ya yang apa namanya ini oke apakah mungkin mahasiswa satu dapat mempublikasi artikel di jurnal terakreditasi baik sekarang kita bisa lihat kemarin ada beberapa waktu yang lalu saya juga ngisi webinar di mahasiswa KKN gitu ya nah disini saya sampilkan ada jurnal analitika jurnal magister psikologi umah umah itu ada di universitas medan sumatera utara saat itu ini ada salah seorang mahasiswa saya yang nulis tugas saat itu tugasnya saat itu adalah nulis karya ilmiah atau artikel akademik saya minta nulis dia itu dari jurusan dakwah dari jurusan pimpinan dan konsuling islam kemudian saat itu nulis tentang bagaimana tingkat stres mahasiswa biologi terhadap pemberian tugas dari dosen yang tidak ada berhentinya sementara dia itu adalah seorang mahasiswa bidik misi yang tentunya punya kegiatan yang tidak ada hentinya bidik misi jadi gini jadi dia sehari-hari itu sebagai mahasiswa tinggal di asrama saat itu asrama di IIN kendari itu ada asramanya kemudian disitu kan ada kegiatan-kegiatan non formal yang diadakan oleh besiswa bidik misi hanya ketika ketemu saya dan itu adalah kelas untuk menulis academic writing saya minta sama dia untuk bisa mencari tahu saja bagaimana tingkat stresnya anak-anak itu menghadapi tugas yang tidak ada berhentinya kalau orang di biologi itu dipendingkan biologi tugas-tugasnya itu ditulis tangan tidak boleh ketanya ngetik kenapa? karena dengan mengetik nanti bisa plagiatnya bisa tinggi kopasnya copy paste itu tinggi katanya makanya ditulis tangan dan laporannya itu banyak sekali nah ternyata setelah nulis begitu hasilnya bagus setelah hasilnya bagus kemudian saya minta kepada salah seorang dosen juga beliau itu dorosen psikologi untuk bisa membaca tulisan si anak itu tadi dan alhamdulillah itu terbit saat itu artikelnya dipresentasikan di sebuah konferensi yang ada diadakan di Sumatera Utara di Universitas Medan kemudian diterbitkan artikel lainnya jadi kalau misalnya ditanya apa mungkin sangat mungkin satu yang kedua ini ada ini senarai pendidikan senarai penelitian pendidikan hukum dan ekonomi di seluruh setenggara ini yang nulis semua itu adalah anak-anak siswa ini Siti Nur Halima seingat saya dulu itu beliau semester 5 saya ngajar 2017 2018 saat itu sebelum sekolah 2017 itu Siti Nur Halima nulis teman-teman-teman satu buku ini itu terbit kemudian ini juga buku terbit kemudian di jurnal beraputasi yang internasional juga terbit jadi kalau misalnya ditanya apakah mungkin sangat mungkin itu yang pertama nah kemudian seberapa penting kita misalnya kita menyampaikan informasi itu di jurnal-jurnal akreditasi yang bagus-bagus sangat luar biasa penting karena yang namanya desiminasi ilmu itu itu untuk apa ya biasanya gini ketika kita nulis itu ada semacam apa ya ada semacam implikasi kebijakan yang rendah disampaikan kepada stakeholder contoh saya nulis ini ada kalau misalnya Anda berasal ada nggak kira-kira disini yang berasal dari pesantren ini mana ada nggak kira-kira kira Hanifa pernah di pesantren nggak saya pesantren Pak siapa Intan oke Intan belajar buku jurumia nggak kitab matan jurumia kitab geramat gimana nggak Pak oh nggak ya saya kira gini biasanya di sebuah pesantren itu ada ya mungkin tidak semua pesantren tapi ya kasuistik lah ceritanya mereka disitu belajar matan jurumia buku matan jurumia matan jurumia itu cerita tentang gramatika bahasa Arab kalau misalnya bahasa Inggris itu grammar grammarnya dalam bahasa Inggris gitu kan ternyata itu sangat luar biasa dalam buku itu kan dijelaskan dijelaskan A, B, C, D dan segala macam dan segala macam tapi dengan cara yang ringkas dan padat sehingga mudah dihafal hanya susah dipahami kenapa susah dipahami karena pemberian contoh-contoh kata-kata dasar yang ada di sana kurang Anda belajar tensis kalau misalnya nggak belajar contohnya bisa nggak bisa tapi nggak paham hafal hafal paham nggak bener nggak iya jadi gitu saya nulis tentang itu saya nulis tentang buku itu saya nulis misalnya saya mengevaluasi buku itu supaya apa supaya saya mau sampaikan bahwa oh ternyata orang-orang yang baru belajar bahasa Arab itu kurang cocok untuk bisa belajar buku itu kurang cocok diajarkan buku itu diajarkan tata bahasa Arab dengan menggunakan buku itu itu kurang cocok kenapa karena levelnya level intermediate advance levelnya tinggi gitu kan jadi ketika misalnya orang mau apa ya orang mau belajar itu levelnya sudah level menengah itu otomatis kurang paham hanya memang kalau dihafal bisa hafal kenapa karena baik-baiknya itu ringkas dia padat tapi kalau ditanya nggak paham-paham terus apa konsekuensinya apa implikasinya saya lulis itu saya mau menyampaikan kepada para stakeholder atau para pemangku kebijakan bahwa buku ini kurang bagus untuk diajarkan bagi orang-orang yang mau belajar bahasa Arab di awal-awal istilahnya pembelajar pemula yang blank itu sama sekali nggak tahu bahasa Arab kalau langsung dikasih buku itu itu susah jadi saya mau kasih tahu bahwa oh itu jangan dipakaikan buku itu satu yang kedua lebih bagus nanti pakai buku yang lain yang kira-kira standarnya bisa lebih rendah terus nanti kalau Hanifah tanya apa pentingnya pentingnya tadi saya mau kasih tahu kepada orang-orang kepada guru-guru yang pakai buku itu eh bukunya susah dipahami untuk para pembelajar pemula bahasa Arab oh kalau misalnya susah gimana yaudah pakai buku yang lain jangan buku itu itu loh pertanyaan saya penting nggak kira-kira disampaikan itu penting kenapa karena kalau misalnya tidak disampaikan guru-guru itu kan nanti juga asal pakai aja dia ya tidak mempertimbangkan konteks mahasiswa atau siswanya seperti itu jadi gitu makanya dibilang sangat luar biasa itu yang pertama alasan yang kedua nulis itu Hanifah usia kita itu itu kan hanya sampai 60-70 tahun kalau kata Nabi kan apa umur 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 umatnya Nabi Muhammad itu bayi nasiti nusabain hanya sampai 60-70 tahun setelah itu ngapain meninggal kalau setelah meninggal ngapain sudah nggak ada kan nah terus yang ada apanya pikiran-pikirannya pikiran-pikirannya itulah nanti yang bisa menjadi sebuah pengetahuan atau bisa menjadi kecerdasan-kecerdasan buat kita semua sebagai sebuah value buat kita untuk bisa bisa berlaku lebih baik begitu contoh persoalan moderasi beragama itu sebenarnya sudah diulis oleh gustur tahun 1980-an sekitar 70-an awal 79 sekarang kita masih bisa baca oh ternyata value itu penting gitu loh pengetahuan-pengetahuan itu penting ya atau begini persoalan corona kita bagus untuk menulis corona di masa sekarang-sekarang ini supaya satu saat nanti 50 tahun lagi kalau corona datang orang-orang yang generasi selanjutnya bisa baca oh ternyata cara menghadapi corona itu semacam ini loh pernah ada ditulis oh pernah ditulis sama orang oh ini caranya menghadapi corona oh harus pakai masker harus social distancing harus begini cuci tangan dan lain-lain itu itu dari mana informasinya dari jurnal yang ditulis-tuliskan dalam sebuah jurnal yang bagus-bagus begitu nah ternyata bisa kita nulis sekarang kita bisa sampaikan bahwa yang namanya penyakit kita itu orang misalnya meninggal meninggal itu bukan hanya persoalan bukan persoalan coronanya penyakitnya bukan tapi tingkat stresnya coba hitung-hitung mana mana banyak antara orang yang sakit dan meninggal gara-gara corona dengan orang yang stres gara-gara corona dia belum apa-apa sudah stres sudah stres itu kan naik tensi darahnya yang jantungan langsung pingsan yang stroke langsung bisa stroke gara-gara apa gara-gara takut itu loh tingkat stresnya tinggi jadi kayak gitu jadi itu bisa menjadi apa sebuah pengetahuan itu bisa menjadi kebijaksanaan value buat anak-anak atau generasi-generasi selanjutnya makanya penting gitu bahkan ada apa namanya bahkan ada yang menyakatan begini itu apa yang tulisan itu bakok tulisan itu dia dia abadi begitu apalagi sekarang kalau misalnya sudah masuk di di online-online begitu kan kalau untuk orangnya nggak ada sudah meninggal masih ada tulisan-tulisannya ya tulisan-tulisan itulah nanti yang bisa mencerdasan kita semua oke itu terus pertimbangannya apa pak pertimbangannya nulis di jurnal-jurnal itu oke nulis di jurnal itu tidak mudah dan tidak susah juga ya tengah-tengahlah ceritanya kenapa karena yang namanya nulis itu di jurnal biasanya ada refreen-nya ada wasit-nya kalau Anda main bulu tangkis ada wasit-nya nggak ada ya Hanifa ada nggak Hanifa itu ngapain wasit-nya itu ada di situ wasit bulu tangkis atau wasit sepak bola ngapain kenapa harus ada wasit biar nggak ada pelanggaran tuh apa lagi mengawasi pemain apa Risi Risi mengawasi pemain pak mengawasi terus apa lagi yang lain ayo ayo kita cerita aja supaya biar mainnya patuh aturan patuh aturan baik oke apa lagi biar mainnya nggak tinggi-tingguan pak mainnya tinggi-tingguan boleh ya premada ya oke apa lagi memberi hukuman memberi hukuman jika melanggar oke baik dalam menulis itu ada refreen-nya juga ada wasit-nya namanya reviewer wasit itu untuk apa wasit itu satu kalau misalnya dia tingkat plagiasanya tinggi pelanggarannya tinggi udah langsung di langsung nggak usah main langsung artikelnya itu ditolak gitu maksudnya ya terus kalau misalnya kurang bagus artikelnya ditulis itu itu nanti bisa dikasih catatan diberikan catatan oh kamu itu kurangnya disini lengkapi kurangnya disini lengkapi kurangnya disini lengkapi jurnal begitu dia memberikan saran sumbangsi saran kepada kita semua untuk bisa membuat artikelnya itu menjadi lebih baik gitu ceritanya jadi karakter jurnal semacam itu semakin tinggi akreditasinya maka semakin ketat semakin banyak masukan-masukan yang akan disampaikan kepada para penulis tujuannya apa tujuannya cuma satu apa kira-kira membuat artikelnya itu menjadi lebih bagi dibaca oleh orang lain kenapa karena wasitnya itu wih titik titik komanditik komentari belum logikanya ya kan oh ini salah ini salah salah bahasa Inggrisnya salah ini begini wah itu banyak titik yang di komentarinya ya jadi kayak gitu tapi jangan khawatir kenapa jangan khawatir karena bagus refre itu bagus wasit itu bagus untuk bisa memperingati kita membuat kita membuat tulisan kita menjadi lebih baik itu aja intinya kalau masuk tulisannya nggak bagus gimana wahudah kalau awal-awannya nggak bagus tidak sesuai standar langsung ditolak biasanya yang kedua tidak sesuai misalnya jurnalnya itu tentang pendidikan non formal yang masuk pendidikan agama Islam kira-kira nyambung nggak nggak nyambung kita itu lagi memain bola ada satu yang memain belu tangkis eh kamu jangan disini lapangannya kamu pindah aja di sana langsung dikasih tau kan disampaikan jadi kayak gitu oke oke pak terima kasih pak oke terima kasih terima kasih kepada bapak pertanyaan terakhir nih pak dari peserta kita yaitu Trianto Harionogroho silahkan dipersilahkan kepada kak Trianto untuk menyampaikan pertanyaannya terima kasih moderator atas waktunya Assalamualaikum Pak Pak Hami Wassalam Pak Tri ya ada pertanyaan terkait jurnalnya pak siap saya ingin tahu jika kita mencari referensi jurnal itu apakah kita perlu lihat reputasinya juga pak lihat dari mana gitu reputasinya apakah dari citasinya atau dari supaya dapat jurnal yang kualitasnya bagus gitu pak oke baik yang kedua satu lagi pak tentang tingkatan-tingkatan jurnal itu apa aja sih pak kan biasanya kalau awal pemula itu jurnal itu di publishnya di jurnal kampus gitu ya setelah itu tingkatannya kemana lagi pak dan kriterianya apa supaya bisa naik kelas gitu terima kasih pak oke naik kelas ya oke oke apa pentingnya sebuah referensi gitu ya oke jadi gini semakin bereputasi referensi yang kita gunakan itu semakin bagus referensi itu sebenarnya begini ya referensi itu kan apa ya hmm karya-karya yang telah dilakukan oleh orang lain dan diterbitkan dalam jurnal yang bagus-bagus gitu kan semakin bagus jurnalnya maka referensi yang kita gunakan bisa semakin bagus gitu jadi kalau misalnya menggunakan referensi itu ya paling bagus adalah yang tadi saya sampaikan kalau referensi sange tapi itu ada level-levelnya kalau level jurnal internasional maka referensinya yang kita gunakan skalanya juga internasional kalau jurnal yang akreditasi nasional yang kita gunakan juga akreditasi nasional jadi tergantung kita mau nulisnya kemana contoh supaya saya imbang saja kita mau nulis kemudian oh saya mau nulis nih saya mau menerbitkan artikel saya itu di jurnal yang bagus kira-kira akreditasi kalau misalnya mau menerbitin artikel di jurnal yang yang terakreditasi otomatis referensinya juga yang harus terakreditasi seimbang itu loh maksud saya supaya seimbang kalau misalnya mau terbitkan jurnal di jurnal internasional yang kita gunakan juga referensinya referensi yang internasional kenapa karena satu jurnal internasional itu kadang-kadang tidak tidak mengenal penulis-penulis lokal kadang-kadang ya kecuali kalau misalnya memang penulis-penulis yang luar biasa gitu kan banyak sekali penulis luar biasa yang dari Indonesia itu dan memang sudah biasa menerbitkan artikel di jurnal internasional tapi kalau misalnya yang tidak ya enggak jadi gitu dia harus sesuai tingkatnya kadarnya sesuai saya nanya sama mas Tri kalau makan anak bayi itu kira-kira makan nasi atau makan bubur? bubur kenapa bubur? sesuai dengan pencernaannya sesuai sama aja nulis sesuai tingkat kesesuaannya jadi kayak gitu ya jadi kalau misalnya nulis itu yang saya sampaikan tadi di awal-awal tadi bahwa Taylor & Francis Sage ada Willy ada Springer ada apa itu itu yang bagus-bagus yang skalanya internasional kalau misalnya skala-skala lokal bagaimana? ya go-go sekular tadi Google Scholar pun itu Google Scholar kan sebenarnya masuk semua disitu mau jurnal nasional mau jurnal internasional ada semua disana hanya kadang-kadang kalau misalnya nulis kemudian menggunakan Google Scholar itu banyak sekali jurnal-jurnal nasional yang sudah terindik disana kemudian nanti disebarluaskan oleh Google itu yang paling istilahnya ya angkeringan lah kalau Anda makan Anda pernah makan angkeringan ya angkeringan itu makan yang yang rakyat tadi dulu kalau misalnya kayak Sage ada Willy ada Springer itu yang level level atas makanya warung padang lah ini mempermudah saja ya saya memberikan begitu ya hanya untuk anu saja untuk mempermudah pemahaman teman-teman semua saja oke oke itu ya terus apa lagi tadi yang satu pertanyaannya tentang tingkatan jurnal pak oh iya tingkatan jurnal jurnal itu bermacam-macam ada level-levelnya ada jurnal nasional yang biasa sebentar ya saya cari coba sabar ya saya cari dulu artikelnya eeem bisa kelihatan Tri ya bisa pak oke ini dia dia roadmap pengembangan jurnal ilmiah atau TBI satu jurnal lokal ini oke jurnal lokal itu apa isinya ya ini baru dia ada awal-awal pemantapan pengelolaan jurnal ada penyusunan petunjuk penulisan ada pengembangan jejaran dengan calon penulis ada pengembangan online jurnal kalau yang nasional terakreditasi semacam apa ini aspek tata kelolanya ada komitmen dan kontribusi dari pengelolaan jurnal keterlibatan mitra bestari dan lain-lain kalau jurnal internasional semacam apa ini ada tidak terakreditasi ada terakreditasi ada internasional jurnal internasional ada jurnal internasional itu tingkatannya 3 nasional terakreditasi ini pembagiannya ada 6 dan itu istilahnya pengindeks kalau di kementerian pendidikan dan kebudayaan dan itu ada 6 1 2 3 4 5 6 itu ada level-levelnya ada istilahnya kalau misalnya kita mau membuat artikel kita itu terakreditasi itu kan ada poin-poinnya ya poin segini sampai segini itu Sinta 6 poin segini sampai segini Sinta 5 segini sampai segini Sinta dan selanjutnya jadi yang jelas bahwa ini tingkatannya tidak terakreditasi dan ini lebih mudah kalau misalnya adik-adik semuanya mau menulis dan mau mencoba ya gak apa-apa tidak terakreditasi dulu atau kalau misalnya nanti ada mentornya bisa langsung jurnal nasional yang terakreditasi oke atau kalau misalnya ada mentornya yang sangat luar biasa jurnal internasional sangat luar biasanya lagi jurnal internasional bereputasi dan ini masing level-levelnya itu ada tingkatannya dan berbeda-beda kualitas-kualitas tulisan yang ada di sana cara menulisnya pun beda-beda tapi framingnya sama tadi framingnya yang saya sampaikan tadi 6W kan atau tadi yang saya sampaikan ada ada isunya apa topik penelitiannya apa itu yang pertama terus ya problem masalahnya apa sih gitu kan masalah penelitiannya apa sih research problemnya apa sih nah itu selanjutnya tujuannya apa kemudian yang keempat adalah research question itu tadi pertanyaan penelitiannya jadi dari framing 4 itu itu bisa masuk di ini semua yang ada di sini oke oke ya oke terima kasih oke terima kasih baik terima kasih kepada Bapak boleh kita tambah satu pertanyaan lagi Pak bangga bangga oke baik ada pertanyaan nih Pak dari room chat dari Fadilah Mutia Pak sebentar Pak dari Fadilah Mutia bagaimana caranya untuk mendukung data kualitatif kita terhadap suatu fenomena yang tengah terjadi Pak kebetulan saya dan tim meneliti efektivitas belajar daring di tengah pandemi ini Pak cuma sejauh ini data kami perlu menyedarkan fungisioner menurut Bapak apakah ada cara lain selain fungisioner untuk perkuat penelitian kami Pak terima kasih Pak oke baik ya jadi apa tadi selain fungisioner apakah bisa cari cara yang lain gitu kan sebenarnya bisa-bisa aja gitu kan yang penting kita bisa melakukan itu yang paling penting begini data kita itu harus berkualitas ya coba ntar saya coba cari anunya ya cari artikelnya itu yang cerita tentang data berkualitas sebentar ya baik Pak dipersilakan selamat menikmati jadi gini yang namanya data berkualitas itu kan sebenarnya satu dia tidak ambigu ya jadi kalau misalnya tadi ditanya bahwa apakah misalnya ya cara yang lain bisa digunakan bisa-bisa saja kita bisa wawancara wawancara itu kan tidak mesti kita harus ketemu langsung buka zoom semacam ini kemudian orangnya memang secara sukarela mau diwawancarai itu juga bisa atau barangkali kalau misalnya kita nelpon kemudian orangnya juga mau diwawancarai itu juga bisa kemudian bahkan sampai chat chat di WA atau mungkin di email itu bisa kita lakukan yang paling penting satu aja orang yang mau kita ajak diskusi orang yang mau kita ajak ke wawancara itu itu mau memberikan informasi buat kita itu saja sebenarnya jangan-jangan kita udah nanya gini kamu tau gak gini-gini tau iya nanya kalau bukan yes no yes no yes no kayak ngalas gitu jadi gimana ya jadi harus harus memang dilihat dulu orangnya semacam apa makanya ketika kita nyari data itu ada dua macam jenis-jenis wawancara itu ada wawancara ada wawancara dalam wawancara itu hanya mau nyari wawancara itu gunanya untuk bisa mengetahui siapa yang punya ilmu di bidang itu siapa yang mengusah bidang ilmu itu dari sepuluh misalnya kita wawancara ada lima belas nanya-nanya-nanya wih kayaknya dia kurang pas dia gak tau banyak tentang itu tentang apa yang kita mau teliti gitu kan yang kedua nyarinya yang ketiga oh ternyata dari lima belas itu hanya dua saja itu dua bisa loh jadi penelitian kawan saya kemarin nulis di International Journal of apa student itu yang berbasisnya di Amerika itu hanya satu yang diwawancarai satu doang itu jurnal bereputasi internasional yang ditanya apanya jadi cerita gini bagaimana hubungannya covid dengan mahasiswa internasional jadi ini ada kawan kuliahnya di Australia punya anak tiga hamil pula anak tiga hamil lagi yang keempat gitu kan nah disana kan covid tuh ceritanya terus bagaimana ya bagaimana mahasiswa itu yang mahasiswa internasional yang kuliah disana dengan kondisi hamil dan punya anak tiga kecil-kecil itu menghadapi covid ini jadi hubungan antara persoalan covid kalau misalnya disana kan agak ketat tuh ketat mau kemana-mana terus dia kondisinya kondisi itu kondisi lagi punya anak kemudian bagaimana nanti dia ngurus anaknya sekolah dia lagi hamil pula ya kan wah itu agak repot jadi kondisi-kondisi itu saja yang ditanyakan kepadanya kemudian kawan saya nulis itu udah satu orang doang satu saja itu bisa bahkan skalanya ini disertasi ada hanya persoalan gigi geraham gigi geraham satu orang itu jadi satu disertasi oke jadi jadi ya yang namanya yang namanya apa ya yang namanya wawancara mendalam itu memang kita harus tahu pas siapa yang tahu persis ilmu yang kita ingin gali dan kemudian kita gali sedalam-dalam karena kalau puntoh misalnya kita gali sedalam-dalamnya itu gak pernah akan habis itu informasinya makanya butuh satu doang gitu tapi kalau misalnya dia gak tahu apa-apa jangan nanya nanti dia cuma nanya pandanganmu bagaimana tentang hal ini ya datar-datar gitu gak mendalam ya gak bisa ya makanya dibilang data berkualitas itu ada data yang dia apa dia jelas konkret sesuai dengan apa yang ditanyakan kemudian dia mendalam oke gitu Aina ya oke baik Pak terima kasih karena kita telah berada di penghujung acara nah dipersilakan kepada Bapak untuk memberikan closing statementnya Pak pada sisi kali ini closing statement baik ada adeku semuanya kawan-kawan semuanya satu hal kalau Anda mau merubah orang lain rubahlah diri-diri sendiri kalau Anda mau jadi penulis mulailah dari diri Anda sendiri kalau Anda tidak mulai dari diri Anda sendiri ini saya tanda ya ada Aina ada Iis ada Hanifah gitu kan ada Richie dan lain-lain sebagainya ada kawan-kawan semuanya itu ya mulai dari kita yakin dan percaya saya ada beberapa kasus itu kawan-kawan saya yang suka nulis adek-adek itu adek-adek yang suka nulis itu biasanya mereka ketika ditanya pas waktu untuk BSS LPDPS2 bahkan S3 itu ditanya tuh kamu pernah nulis apa di jurnal apa gitu artinya apa ketika mereka punya artikel di jurnal yang nasional sifatnya nasional atau bahkan yang bisa lebih tinggi dari itu atau mungkin buku skala prioritasnya untuk bisa mendapatkan biasiswa lebih tinggi jadi kata kuncinya adalah tulislah untuk perubahan diri anda sendiri tulislah untuk apa jangan nulis untuk pacarnya nulisnya untuk apa untuk kita gitu loh mana tahu misalnya dengan nulis apa yang kita tulis kita bisa dapat biasiswa kita bisa dapat barangkali bisa dapat bantuan dana oh iya ini saya cerita ada kalau misalnya kamu ya boleh pak silahkan silahkan saja pak ini ada mahasiswa saya 2017 itu nulis gitu kan waktu itu memang dibimbing anak mahasiswa bidik misi pas dibimbing begitu dalalannya bagus itu tulisannya alhamdulillah setelah bagus begitu kemudian dimintakan untuk dana di kampus ternyata difasilitasi karena bagus tulisannya gitu dan pergi konferensi internasional wah luar biasa sekali dan pergi konferensi internasional bukan konferensi internasionalnya dengan orang-orang Rusia Ukraina orang Jepang apa itu kenapa dari tulisannya itu satu yang kedua dari tulisannya juga mereka mendapatkan beasiswa asik gak kira-kira kalau anda dapat beasiswa hanya gara-gara nulis ya asik menurut saya makanya tulislah untuk dapat beasiswa benar-benar sekali pak luar biasa sekali oke gitu aja ya Aina oke pak terima kasih baik terima kasih maka dari kegiatan kita pada malam hari ini dapat disimpulkan bahwa dalam menulis ilmiah itu perlu yang namanya ATM yaitu mati tiru dan modifikasi nah perlu juga bagi kawan-kawan untuk banyak-banyak membaca karena dari banyak-banyaknya kita membaca maka kita akan makin banyak juga mendapat pengetahuan sehingga ya sehingga jurnal atau artikel yang kita buat menjadi lebih bagus lagi baik sebelum kita akhiri kegiatan kita pak boleh kepada kawan-kawan untuk dokumentasi ya baik silahkan di on-kan kameranya ini ada berapa panjang enggak enak 1,2,3 gitu kan boleh pak saya ya oke baik satu dia siap semuanya oke oke sudah siap kawan-kawan semuanya baik 1 2 3 baik kayak bebas Aina oh boleh pak sebentar pak sebentar sebentar oke 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 lagi ini pak oke halo pak halo jaringan saya putus-putus pak mohon maaf ya pak enggak apa-apa 1,2,3 boleh pak dilanjut ya silahkan saya yang capture oh boleh baik terima kasih kak di halaman pertama ya 1,2,3 oke yang kedua halaman kedua teman-teman yang berada di halaman kedua 1,2,3 oke yang di halaman ketiga yang terakhir di halaman keempat 1,2,3 terima kasih banyak teman-teman terima kasih 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 teman-teman semangat 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 ya semangat saya Alif ya baik-baik saja terima kasih Aduh buat ini ini belum persiapan lagi apa mah dari ini dari dari banyak sejujurnya